Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandar, Ya Allah. Dia ingin melawan engkau, dia ingin melawan daripada patwa ulamaknya, Ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin, dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, Ya Allah. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, buyur susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar hidupnya tidak bahagia, tidak dapat anak keturunan yang solehin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, Tidak ada berkah, usah tiap hari, sedih tiap hari. Siwari kalau dia bertawabat kepada engkau, Ya Allah. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencacik kamu. Saudara, jadi kita dituntut bukan cuma berbuat baik pada musuh, tapi kita juga dituntut berdoa atau meminta berkat bagi mereka. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luhur sekali. Dan ini mempunyai nilai etika yang luar biasa. Sampai seorang seperti Gandhi, begitu mengagumi ajaran moral Yesus ini. Kenapa? Karena apa saudara? Karena disini yang dimintakan berkat, atau yang didoakan ini, adalah orang yang mengutuk kamu, dan orang yang mencacik kamu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ini orang jahat luar biasa, dan untuk orang jahat seperti ini, Tuhan menyuruh kita berdoa dan memintakan berkat bagi mereka. Ini tidak gampang dilakukan. Jangankan berdoa, saudara ya. Ingat namanya atau dengar namanya saja. Muak rasanya. Dengar nama saja. Orang tidak suka. Tapi persoalan sekarang, Yesus menyuruh kita, doakan mereka, mintalah berkat untuk mereka. Ini sesuatu yang berat sekali rasanya. Tapi ini juga sekaligus menunjukkan moralitas dan etika Kristen yang sangat tinggi dibandingkan dengan moralitas etika sekuler. Kita mungkin mau berdoa untuk orang-orang seperti itu. Tapi doa kutub. Saya pernah menyaksikan dua ibu berkelahi. Dua ibu bertengkar. Bertengkar, bla 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 bla. Wah ini, pokoknya waktu mereka bertengkar, keluar lancar sekali. Waktu saya lihat lancar sekali kalimat saya bilang, Kalau orang-orang ini seandainya dapat karunia berkutbah, pasti lancar. Tapi saudara, sebentar di sela-sela itu, satu ibu bilang, Oke, biar sudah. Terserah lu menang, saudara. Betanya bisa berdoa ke selusa. Betanya berdoa ke selusa. Kutub lihat saya nanti. Jadi saudara, betanya berdoa ke selusa. Tapi kutub lihat saya nanti. Kira-kira apa yang dia mau doakan. Mungkin berdoa supaya Tuhan kirim kilat dari langit, sambar dia, atau bagaimana. Nah, kita mungkin mau doakan orang seperti itu, tapi berdoa untuk kejelekan mereka. Tapi firman Tuhan mengajar lain. Roma 12 ayat 12, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Dan 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, atau catimaki dengan catimaki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Untuk itulah kamu dipanggil, dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan. Lukas 23 ayat 34 ketika dia distalib. Yesus berkata, ya Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teladan Yesus diikuti oleh Stefanus. Waktu dirajam dan mau mati. Kisah 7 ayat 60 berkata, sambil berlutut dan berseru dengan suara nyari. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Dan dengan demikian meninggallah dia. Dan teladan yang sama diukuti oleh Paulus. Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami di fitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai saat ini. Dan saudara, semua itu menjadi teladan bagi kita. Di dalam mendoakan musuh-musuh kita. Berdoa bagi mereka yang merugikan kita. Yang menyakiti kita. Atau mengkhianati kita. Bersediakan saudara. Berdoa untuk orang-orang seperti itu.